Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World Nah, hari ini gue baru upload karena seminggu kemarin ya libur lebaran lah gitu ya Tapi gue bukan berlibur tapi lebih ke melakukan kegiatan CSR lah ya ke pulau Kepulauan Anambas gitu agak pedaleman jadi susah signal jadi makanya susah upload juga lah gitu ya Nah, kali ini gue akan update kira-kira kondisi market gimana, kondisi BTC gimana dan terutama kira-kira kondisi SLP gimana gitu ya Ini kita sadar kalau sekarang, kalau kita cek BTC itu harganya sekarang sekitar Rp32.000 Dan ini bahkan udah mau mulai jebol lagi nih di support gue yang udah gue tandain di Rp32.500 Dan kira-kira akan kemana sih BTC gitu ya Nah, kalau kita lihat zoom out di jangka panjangnya yang lalu gitu ya Ini kita bisa lihat ada history price chartnya dia nahan sekitar di pertama di Rp31.200 Sampai dengan disini paling low-nya Rp29.700 Jadi kita save to assume mungkin Rp30.000 sampai Rp32.000 ya Nah, jadi sekarang area-nya kan udah Rp32.000 sampai Rp30.000 Nah, jadi sekarang menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi ya disini Kita bisa cek gitu ya Jadi kemungkinannya ke depannya apakah BTC akan naik atau tidak gitu ya Gini, secara price action sih emang udah sangat turun terus ya gitu Karena kita bisa lihat ini candle daily udah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya Udah hampir 5 hari turun terus 1, 2, 3, 4, 5 Udah 5 hari turun terus gitu ya Jadi kalau misalkan besok masih turun lagi sampai ke Rp30.000 atau Rp32.000 Mungkin bisa turun lagi candle ke-6, candle ke-7 gitu ya Nah, jadi kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu ya Nah, kalau sekarang menurut gue waktunya adalah untuk akumulasi gitu ya Nah, tapi kalau turun terus gimana? Gak apa-apa Makanya aku selalu bilang untuk selalu siapkan cash gitu ya Jadi, kalau misalkan kalian beli Jangan langsung dilamsam di area ini gitu ya Jadi, kalian siapin juga cash untuk di bawah gitu ya Jadi, kalau misalkan dari kemarin kalian udah ikutin cara gue Walaupun kalian sudah beli BTC di Rp40.000, Rp38.000 gitu ya Jadi, at least kalian ke bawah pun pelurunya masih ada Walaupun mungkin peluru istilahnya sisa 50% 50%-nya udah jadi barang Tapi, tetap gak masalah karena Balik lagi Kalau itu semua naik maka kita cuannya akan banyak banget gitu ya Tapi, kalau itu turun Paling turun paling jauh berapa sih? Mungkin 20-30% gitu Tapi, sekali mantul pasti udah gampang lah untuk naik gitu ya Nah, makanya Di sini, kalau kalian mau akumulasi Kalian boleh beli di Rp32.000 gitu ya Ini Rp32.000 tadi sempat nyentuh Cuma, gue biasa Rp32.200 udah gak beda jauh Hanya Rp200.000 gitu ya Itu hanya sedikit perbedaannya gue langsung HK aja gitu Lalu, di sini di sekitar Rp31.000 Ini biasanya kalau gue angka Rp31.500 Gue udah ikutan beli juga sih Nah, ini kalau misalkan udah angka Rp30.000 Rp31.900 sampai ke bawah Itu gue akan beli terus gitu ya Nah, kalau misalkan jebol kemana sih gitu ya Jebol angka Rp30.000 ini Kita bisa cek di support dan resistance yang lama di sini ya Nah, kalau dia jebol Maka dia akan ke sini guys Sekitar Rp22.000 gitu ya Nah, tapi di sini gak menutup kemungkinan Di sini juga akan bisa jadi support Di sekitar area Rp25.000 Rp900.000 atau Rp26.000 lah Di sini kita akan tandain dulu ya Di sini Nah, jadi Kenapa ini bisa jadi support? Karena di sini sebenarnya support kecil Yang di mana Nih, kemarin dia break gitu ya Kemudian retest Kemudian langsung naik gitu ya Nah, jadi sebenarnya BTC itu Kenapa sih? Kenapa bisa balik segini jauh lagi ya gitu ya? Otomatis karena sentimen market Kemarin kita tahu the Fed Baru aja adjust lagi Terkait dengan bunganya gitu ya Dan Tappering pun dipercepat Diperbesar gitu ya Dan otomatis Duit di market Itu istilahnya sekarang Kondisinya lagi diambil negara Hari ini gak cuma Bitcoin yang merah Semua saham merah gitu ya Termasuk Saham luar SP500 Semuanya merah Jadi kita Gak bisa terlalu berharap Kalau kayak crypto adalah hedging dari Inflasi Crypto adalah hedging dari saham Atau dan lain-lainnya gitu ya At the end semuanya adalah Instrumen investasi At the end semuanya adalah Emang Duit-duit orang besar Yang takut Kalau negara Sedang melakukan sesuatu gitu ya Karena Kalau negara Take profit itu Super besar Itu duit masyarakat yang diambil Menurut gue cukup gede gitu Jadi Biasanya Wales Yang udah tahu informasi Lebih awal ya Gak akan Take profit dulu gitu loh Nah Kita nih yang Curut-curut kecil-kecil ini Bagaimana gitu ya Gak mau dong Rugi terus gitu Nah makanya gue selalu bilang Untuk Ride the wave aja gitu ya Jadi kalau turun Kita beli terus gitu ya Nah nanti kalau naik Kita jual perlahan Intinya untuk sekarang Kondisinya seperti itu dulu ya Karena kita Gak bisa expect terlalu banyak Dengan kondisi market yang kayak gini Dan yap Selalu siapkan cash gitu loh Apalagi sekarang Kalau kita cek USDT Harganya cukup mahal 14.500 Sampai 600 Itu untuk Top up sih Agak mahal ya Jadi kalau misalkan kita top up Dia naik USDT nya Turun ke 14.300 Itu udah rugi mau 3-4% Itu juga lumayan sih gitu ya Tapi ya balik lagi Selalu ada pengorbanan gitu ya Tapi kalau misalkan nanti BTC ngepumpnya cukup banyak Ya itu Kalian jadi untung gitu ya Nah Jadi gue udah tau kasih area beli Kurang lebih dimana Gue cuma berharap Area ini cukup kuat Untuk menahan Jadi bisa mantul Jadi kalau kita bisa cek Chart nya itu hanya Sideway besar gitu ya Jadi kalau misalkan dia ke area ini lagi Mungkin bisa naik Sampai ke area 58.000 lagi gitu Mantul ya Gue sih agak berharap Seperti itu Dan bisa naik lagi gitu loh Jadi hanya Sideway aja gitu loh Ya Oke Kita lanjut ke SLP Nih SLP ya Jadi gue kemarin Udah ninggalin jejak Disini dan disini Dan itu udah kebeli semua Gitu ya Dan disini sih Yang terakhir ini sih Tipis banget sih Jadi gue ngantri Kayak disekitaran sini guys Disekitaran Week ini 9.38 gitu ya Dan dia sih belum Nyampe Gak masalah gitu Gue tungguin aja Sampai dia 9.38 gitu Di area Disini gue udah kebeli Ini di area sekitar 1.2.80an Itu udah kebeli Gitu ya Itu juga gak masalah gitu Dan sekarang emang lagi Floating loss semua Gue ngehold dari sekitar 1.7 ya Sekarang Sisi 1 aja gak sisa gitu Tapi gue berharap disini Ada pantulan gitu ya Nah Selanjutnya gimana nih Untuk SLP SLP gue mau Wanti-wanti sedikit Agak hati-hati gitu ya Karena Kalau gue Jujur Lebih baik Gue Mau ninggalin SLP Gue ganti ke coin lain gitu ya Jadi kalau misalkan Amit-amit Dia jebol Di 98 ini Gue kemungkinan besar Akan CL gitu ya Pertama Gue akan CL Ganti coin kemana Gue akan ganti coin-coin yang Lagi murah banget Seperti contoh FTM Solana Avax Kalian kalau Lihat 3 coin itu Sekarang lagi super Murah banget Caranya gimana sih Untuk ngetahuin Kalau gue beli coin ini Akan balik gak ya Kalian bisa lihat ATH nya itu Dimana sih Kalian tinggal lihat ATH nya dimana Solana dulu ATH nya mau 250 dolar FTM ATH nya mau 3 dolar Dan sekarang Mereka hanya 0,7 Jadi Kalian tahu lah Change kalian Untuk X Kalau misalkan Dia balik ke ATH nya itu Berapa gitu Dan itu Coin-coin yang dipakai Ada fundamentalnya Dan Ada networknya Dan jelas Dan kita gak pernah Dengar kabar yang Aneh-aneh Atau kabar yang buruk-buruk Jadi menurut gue Like play lah Dibandingkan dengan SLP Jadi Dibandingkan dengan Ngebet SLP Yang mungkin gak tahu Kapan ngepump Mungkin gue CL setengah Atau CL 75% Dan gue akan beli Coin-coin network Yang tadi gue sebutin Seperti itu Itu dengan syarat Kalau misalkan Dia jebol Angka 0,009 Jadi contoh dia Kedelapanan Gitu ya Nah Ini Gue agak Pesimis Dia bisa naik ya Dan lebih yakin Kedia jebol Kenapa Kita bisa cek Di BTC Ini ya Disini ya Kalau kita bisa cek BTC disini Perbandingan Support kuat ya Jadi Kalau SLP Support kuat terakhir Menurut gue disini lah Karena ini All time low nya Kemudian bisa Ngepump Jauh gitu ya Kemudian Ini Baru di Ritesh lagi Gitu loh Kalau kita bisa Lihat BTC BTC aja Belum nyentuh Support kuat Gitu ya Jadi Menurut gue Nanti kalau misalkan BTC nya turun lagi Untuk Ritesh 30.000 Maka Ini SLP Kemungkinan Akan jebol lagi Ke bawah Lebih dalam Gitu ya Balik lagi Tergantung kalian Bebas gitu Kalau misalkan Kalau kalian masih Percaya dengan SLP Silahkan dibeli Gitu Kalau misalkan Merah beli Merah beli Merah beli Nanti Ijo Jual perlahan Jual perlahan Jual perlahan Karena Itu istilahnya Satu-satunya Cara kalian Untuk keluar Seperti itulah Dan kita Ngeliat juga Crypto market Semuanya Merah Semuanya Lagi Halving Termasuk Juga AXS Termasuk Juga Semua Gameplay To earn Jadi Emang Istilahnya Market Lagi kacau Kalau market Lagi kacau Kuncinya Adalah Akumulasi Karena Kalau di Bear market Itu Kita bisa Jadi Kaya Tapi kalau Misalkan Di Bull market Kita bisa Hanya Cari Duit Jadi Konsepnya Adalah Beli Tunggu Dia Naik Lalu Lepas Aja Udah Seperti Itu Oke Jadi Sekian Aja Video Untuk Kali Ini Emang Kondisi Market Lagi Tidak Baik Bersabar Aja Selalu Pegang Cash Jangan Beli Sesuatu Di Lamsam Harus Selalu Siapkan Cash Gitu 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 Selalu Menyerangkan Untuk Cash Ataupun Mungkin Kalian Punya Tabungan Bulanan Boleh Mulai Diganti Ke Aset Aset Seperti Bitcoin Gitu Itu Juga Oke Dibandingkan Dengan Istilahnya Kalian Konsumtif Terus Gitu Si Kalo Menurut Gua Jadi Thank you For Watching Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See you Kalian Di Video Lain Bye